Angka kasus positif COVID mencapai rekor tertinggi dalam pekan terakhir tahun 2021, menurut laporan kantor berita AFP. Di Amerika Serikat, varian terbaru Omikron mendominasi 58 persen kasus positif, menurut data terkini dari Pusat Pemendalian dan Pencegahan Penyakit AS, CDC. Di tengah peningkatan kasus, CDC mengurangi rekomendasi masa isolasi bagi pasien positif COVID dari 10 hari menjadi 5 hari. Saya ingin mengikuti tren ini, saya ingin menempatkan bahwa virus ini telah menunjukkan kemampuan untuk mengadap dengan cepat, dan kita harus mengadap dengannya. Dan itu adalah di konteks itu bahwa minggu lalu, CDC mengurangi rekomendasi dan kwarantin untuk pekerjaan sebuah pekerjaan, sementara kami menyediakan kemampuan kemampuan COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, khawatir dengan perkembangan varian Omikron yang lebih mudah ditularkan. Saya sangat berhati-hati bahwa Omikron menjadi lebih transmisif, mengatur pada saat yang sama seperti Delta, menyebabkan kemampuan kemampuan kemampuan. Ini akan terus menyebabkan kemampuan 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 kemampuan, dan sistem kemampuan kemampuan kemampuan. Sementara Presiden AS Joe Biden berjanji untuk memberikan sumber daya maksimal bagi negara bagian untuk atasi COVID-19. Biden juga mengatakan, tidak ada solusi yang bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah federal dan menekankan pentingnya andil pemerintah negara bagian. Garda Nasional di sejumlah negara bagian seperti di Massachusetts, Maine, Connecticut, Ohio, dan Georgia diaktifkan untuk membantu penanganan peningkatan kasus di daerah masing-masing. Tugas personal Garda Nasional ini bermacam. Mulai dari mendistribusikan APD, alat pengujian COVID-19 mandiri, hingga logistik transportasi pasien dan kegiatan non-medis lainnya. Meski kasus COVID-19 di AS meningkat tajam, namun sebagian diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika cukup optimistis dengan pengetahuan untuk menghadapi varian Omikron. Tentu saya tidak khawatir ya, tapi alhamdulillah ini persoalan ini sudah boleh dibilang mereka sudah mulai mengetahui seluk-beluknya si COVID. Jadi ke depan insya Allah semua akan teratasi. Berbeda dibandingkan musim dingin tahun lalu, perlawanan menghadapi COVID tahun ini juga telah lebih meluas. Secara medis kita sudah punya arsenal vaksin yang cukup efektif untuk COVID varian ini. Tapi yang paling penting buat saya, kita tetap harus menjaga kesehatan kita, makanya kenapa kita harus terus berolahraga, lalu kemudian juga kita ikutin semua protokol yang sudah diseges sama pemerintah, baik untuk vaksin maupun juga untuk vaksin booster, dan tetap hati-hati ya untuk social distancing. Meski dominan dan lebih cepat menyebar, satu-satunya kasus kematian di Amerika Serikat yang terkait dengan varian Omikron menunjukkan pasien pernah terinfeksi COVID sebelumnya, punya penyakit bawaan, dan tidak divaksinasi. Dari Alexandria, Virginia dan San Francisco, California, Virginia Gunawan dan Andri Tambunan, DOA.